Sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang di desa Boto Onosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Insiden tragis itu terjadi pada Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024, tepatnya di perlintasan tanpa palang pintu Duku Bakalan, desa mati sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat sebuah mobil warna abu-abu jenis Toyota Etios Falco rusak parah. Bodi bagian depan mobil sudah tak berbentuk dan hanya tersisa bagian belakang. Mobil itu sudah berada di bawah perlintasan kereta api. Sedangkan beberapa bagian mobil rusak dan tercecer di lokasi. Para warga pun tampak berkumpul di sekitar lokasi untuk melihat kondisi mobil. Dilansir dari sejumlah sumber, mobil itu ditumpangi oleh dua orang. Satu wanita dan satu pria. Korban wanita meninggal dunia setelah terlempar keluar. Sedangkan satunya lagi terluka dan sudah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan ini sudah ditangani polisi. Polisi bersama relawan masih melakukan upaya evakuasi kendaraan. Hancurnya mobil membuat proses evakuasi kendaraan membutuhkan waktu.